Halo pemirsa hidup sehat plus, jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Pemirsa diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah di atas normal. Nah kali ini saya akan membahas pentingnya olahraga atau latihan fisik sebagai tata laksana para diabetes. Olahraga atau latihan fisik bagi para diabetes bertujuan untuk mengontrol berat badan, menguatkan otot dan tulang, dan yang paling penting menurunkan gula darah serta mencegah komplikasi. Nah bagi Anda para diabetes yang ingin memulai olahraga, maka sebaiknya dilakukan dengan pelan dan bertahap atau kita menggunakan prinsip start low, go slow, artinya Anda mulai dari intensitas yang ringan dahulu untuk kemudian kecepatannya dinaikkan secara bertahap. Selanjutnya sangat disarankan bagi para diabetes sebelum memulai olahraga untuk konsultasikan dahulu dengan dokter pendamping Anda, sehingga latihan ataupun obat yang Anda minum dapat disesuaikan dengan riwayat penyakit Anda, pemeriksaan fisik, serta cek laboratorium. Lalu sebelum memulai latihan fisik, sebaiknya juga dicek gula darah Anda, rentang gula darah yang aman untuk melakukan latihan fisik atau berolahraga sekitar 100-250. Jenis latihan yang cocok bagi penderita diabetes adalah latihan kombinasi, yaitu latihan kombinasi antara latihan aerobik atau kebugaran jantung paru dan dikombinasikan dengan latihan beban atau latihan kekuatan otot. Yang pertama untuk latihan aerobik adalah contohnya seperti jalan cepat, sepeda, dan berenang dilakukan dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Sebaiknya dilakukan dengan intensitas sedang, namun bagi pemula Anda mulai dari awal dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu. Intensitas sedang dilakukan yaitu sekitar 60-70% dari denyut nadi maksimal Anda atau dengan menggunakan talk test, artinya Anda masih bisa diajak ngobrol tapi sudah tidak bisa diajak bernyanyi. Latihan berikutnya adalah latihan kekuatan otot atau latihan beban. Pada latihan ini Anda dapat memanfaatkan beban tubuh Anda sendiri atau resisten band atau dumbbell ataupun benda-benda yang ada di sekitar rumah Anda. Pada latihan beban ini sangat penting untuk membentuk masa otot Anda karena masa ototlah yang nanti akan banyak mengambil gula pada saat Anda berolah raga. Nah pada saat Anda beraktifitas atau melatih kekuatan otot Anda maka sebagai awalan mula Anda dapat melakukan 8-10 kali repetisi sebanyak 1-2 set. Nah pemirsa pada saat Anda latihan atau berolah raga ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan bagi para diabetes. Yang pertama kenali tanda-tanda hipoglikemi seperti gemetar, pusing, keringat dingin, Anda lelah segera hentikan latihan Anda. Dan pastikan bagi para diabetes saat berolah raga membawa tablet glukosa atau permen di kantong Anda sehingga dapat Anda konsumsi pada saat terjadi tanda-tanda hipoglikemi. Dan yang paling penting sebelum dan sesudah melakukan olah raga Anda harus yang pertama sebelum melakukan pemanasan dan setelahnya melakukan peninginan. Dan juga pemirsa konsultasikan kepada dokter Anda sehingga pada saat Anda mengkonsumsi obat tidak terjadi masa puncak obat kerja Anda pada saat Anda berolah raga.